Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya YT Eko Haye Silahkan sebelum menonton video ini Bisa klik subscribe dulu Dan like nya Kali ini saya membahas Terkait titik koordinat Jadi untuk calon peserta Didik baru Biar nanti titik koordinat tidak salah Atau tidak melenceng jauh Maka ini caranya Biar nanti Jadi pada saat verifikasi itu titik koordinat Tidak masalah Karena titik koordinat saat ini sudah bisa Diedit oleh calon peserta didik baru Jadi tanpa diverifikasi Kalau misalkan Sudah terlanjur di Ajuin akun Ya juga tidak masalah Karena nanti pada set verifikasi ke sekolah Kalian bisa diperbaiki Sama tim verifikasi Jadi untuk titik koordinat tidak ada masalah Jadi ini saya membahas koordinat Silahkan kalian yang pertama Buka webnya Web resminya Ini linknya PPDB .jatengprof.co.id Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kemudian ada dua jenjang SMA dan SMK Silahkan kalian pilih salah satu Ini ada ajuan akun Jadi Ini tanggal 15 Sampai dengan tanggal 28 Juni Itu belum Mengarah ke jalur Jadi ini jalur zonasi Afirmasi itu belum Ini baru pengajuan akun Pengajuan akun disini adalah Seperti kalian Menginput biodata Jadi biodata kalian biar masuk dulu ke sistem PPDB Nanti ketika sudah selesai Dan data yang dinyatakan Sudah benar atau valid Baru nanti pada saat tanggal 29 Sampai dengan tanggal 1 Kalian tinggal fokus memilih sekolah Yang kalian kehendaki Misalkan seleksinya Masuk Ya berarti kita pantau Tapi kalau tidak masuk Silahkan kalian harus segera pilih Nanti akan saya update lagi Video cara Pantau seleksinya Yang pertama ini ya Kita kembali lagi ke titik koordinat Kita ajukan dulu Ajukan akun Kemudian seperti biasa ya NISN kalian silahkan ditulis Atau diketik Atau di input Di web ini Kosong-kosong Misalkan Dalam provinsi Jenis lulusan SMP atau MTS Tahun lulus 2022 Kemudian nicknya silahkan Di Ini ya Diketik yang sesuai dengan KK Kemudian kode keamanannya Jika sudah kita lanjutkan klik Nah Ternyata Terdeteksi bahwa Ini adalah SMP Negeri Satu Melik Akreditasinya ini A Nama lengkapnya Tanggal lahirnya Nah kemudian Nah kemudian domisi lulus siswanya Pilih sesuai KK Atau kartu keluarga Nah kemudian alamatnya dimana Misalkan Jalan Jenderal Sudirman Ya misalkan Jalan Jenderal Sudirman Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang Kecamatan Misalkan Taman Kelurahannya Silahkan misalkan BG RT RW nya 0 1 0 3 Misalkan disini Kan sudah Jenderal Sudirman Alamat ini kita klik cari Itu nanti otomatis Langsung disini Atau bisa Langsung Deteksi lokasi saya Seperti kalian Mau nge-share lokasi Pada Media sosial Whatsapp kan seperti ini Nah nanti otomatis Akan menyesuaikan Titiknya dimana Nah jadi Seperti itu Ada lagi Cara seperti ini Misalkan Kalian buka Google Map Misalkan kita buka Google Map Ini Ketika Google Map Sudah terbuka Kalian ketik dulu Misalkan kayak gini Kan terlalu jauh nih Susah Dimana Kalian ketik dulu Misalkan Taman Nah disini juga banyak nih Taman 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 Dianggap sudah selesai Nah misalkan Kalian rumahnya kan Limbeci Nah ini Diperbesar Nah Taman mandiri Misalkan Mana Ini General Suderman Nah ini Misal ya Ini misal Nah misalkan Ini adalah Titik rumah kalian Ini misalkan rumah kalian disini Tinggal klik kanan Titiknya Nanti Di copy Nah Setelah di copy Nanti masuk ke Aplikasi PPDB Kita buka lagi Kemudian Tordidnya Kita pastikan disini Klik kanan Kemudian Paste Atau tempel Setelah itu Jangan lupa Diklik Diklik Cari Nah nanti Otomatis Akan berubah disini Baru Nanti kalian Melanjutkan ke Info-info yang lain Misalkan Nomor hp Ini wajib diisi Yang Aktif ya Wajib diisi Kemudian Tanggal cetak kartu KK nya disitu Di inputkan Akreditasi Kemudian Pilih Kurikulum nya Nanti Disini 2013 Nah nanti Disini 2013 Atau 2006 Terserah dari sekolah Disitu Menggunakan kurikulum Apa Jangan sampai Salah Kemudian Baru diisi Nilainya Jangan sampai Salah ini Kita Apekan rata-rata Yang ada di Keterangan nilai rapat Yang penting Inputan nilai Baik Kognitif Atau Pengetahuan Dan keterampilan Sama Misalkan 82 Disitu Ketik aja 8 Titik 2 Jadi Seperti itu Jadi komanya Pakai titik Begitu Seterusnya Nanti Jika udah selesai Baru klik lanjut Nah Jadi Sekian ya Untuk Penjelasan Tentang titik koordinat Jadi Jangan sampai Salah Misalkan Diklik Deteksi lokasi Saya juga bisa Klik Nah disini Otomatis Otomatis Nanti Menyesuaikan Kalau misalkan Mau Pengen Lebih jelas Lagi Buka Google Map Nah disini Nah misalkan Biar jelas Ya Ini Di Berbesar Ini Kan muncul Nah Berbesar Ini juga Kelihatan Nah Ini sebelah Mana Ini Nah Ini Kan Beji Nih Sepertikan Beji Nah Misalkan Bejinya Disini Masuk Nah Disini Nah Sekitar Ini Motor Beji Misalkan Sekitar Sini Nah Ini kan Udah Nah Disini Tinggal Diklik Ini Aja Kalau Enggak Diklos Juga Gak Masalah Kan Kelihatan Ini Nah Otomatis Mengikuti Tadi kan Gikeser Kesini Nah Misalkan Di Deketnya Tau Campur Misalkan Di belakang Ada Tapi Disini Nah Tinggal Disini Aja Titik Yang Mau Diambil Tinggal Diklik Kanan Saja Nanti Muncul Lintang Bucurnya Jadi Ini Geser Satu Centi Ini Akan Berubah Tetapi Hanya Berubah Angka Belakang Yang Yang Penting Min 6 8 Sekian Sekian 109 4 Sekian Sekian Jadi Seperti Itu Jadi Enggak Harus Pasti Persis Seperti Ini Kayak Gitu Yang Karena Dalam Ini Misalkan Kortakan Ini Kita Arahkan Disini Juga Beda 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 Yang Penting Atau Yang Jelas Ini Adalah Sudah Titik Koordinat Tinggal Diklik Kanan Ini Dikopi Diklik Kiri Nah Otomatis Kan Ngopi Kita Kembali Ke Link PPDB Kemudian Di Block Kemudian Di Klik Kanan Paste Setelah Itu Jangan Lupa Klik Cari Nah Nanti Titik Yang Merah Ini Akan Menyesuaikan Alamat Nah Jadi Sekian Dulu Untuk Materi Titik Koordinat Jadi Caranya Seperti Itu Silahkan Bisa Dipraktekan Ini Saya Sudah Menggunakan Reel Yang Aslinya Dan Datanya Sudah Di Update Kalau Hari Pertama Kemarin Belum Bisa Jadi Lock Saat Ini Sudah Di Open Jadi Nanti Tidak Semuanya Ke Tim Verifikasi Jadi Kalian Juga Bisa Menentukan Titiknya Tapi Nanti Ketika Titiknya Masih Salah Di Tim Verifikasi Juga Bisa Mengedit Atau Mencocokan Karena Nanti Pada Saat Verifikasi Akan Dicek Semuanya Datanya Jangan Lupa Yang Di Upload Kalau Bisa Dokumen Yang Disini Yang Di Online Adalah Aslinya Kemudian Nanti Yang Dikumpulkan Kalau Misalnya Tim Verifikasi Memintanya Foto Kopi Yang Dikumpulkan 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 Dikumpulkan